Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam Kali ini kita akan lanjut untuk Reaction Meme Science Biar otak bisa fresh lagi Mungkin yang nonton ini baru aja abis pulang sekolah atau pulang kerja mungkin Jadi abis nonton ini nanti bisa fresh dan plong pikirannya Dan kalau kalian suka video Reaction Meme Science ini Aku udah bikinin playlist video Reaction Meme Science Jadi kalian bisa lebih gampang juga nontonnya Oke, jadi langsung aja kita mulai Tempat gorengan Wait, what? Ini apa ini? Ini tempat gorengannya apa ini teman-teman? Dari grafik-grafiknya kok kayak Bab 6, pemantulan gelombang V sama dengan lambda per T V sama dengan lambda kali F What? Ya, mungkin kalau ada yang bertanya-tanya teman-teman Fungsi fisika di dunia nyata itu apa? Ini fungsinya teman-teman Salah satu fungsi nyata dari fisika Yaitu fotokopian bukunya itu bisa dipake untuk bungkus gorengan Itu salah satu fungsinya Itu salah satu fungsinya Explosion Ledakan Yeplosion Ya, boleh lah Boleh lah Petunjuk arah pakai kompas Udah biasa Petunjuk arah pakai silet Oke, apa ini? Penunjuk arah yang paling mudah Jika kalian tidak punya kompas Mes pun dibalik kemanapun Nah, ya kan? Dia putar kemanapun Dia akan balik Sesuai dengan arah kutub utara dan selatan Ini adalah yang paling sederhana Ini adalah utara Mes pun saya balik lagi gini Nah, ya kan? Dia kembali lagi posisinya ke utara Ya, paham ya? Ini adalah yang sangat sederhana untuk Praktek kalian Misalnya kalian tidak punya kompas Di lapangan Mantap ini Nice info ya teman-teman Nanti kalau ada yang tersesat di hutan Silahkan dipraktekan ya Tapi jangan lupa nanti sebelum tersesat Bawa dulu silatnya Ya, ini adalah informasi yang sangat menarik Teman-teman Karena memang silat Ketika dia ditaruh di atas air lah Kayak gini Jadinya dia bebas untuk bergerak Yang mana biasanya banyak silat itu Dia ada magnetnya dikit Jadinya dia nanti akan menyesuaikan posisinya Sesuai dengan arah kutub utara Atau kutub selatan Kayak gitu teman-teman Cuman biasanya Nggak semua silat itu bisa dipakai seperti ini Kalau misalnya nggak bisa Itu harus dibikin magnet dulu Digosok sama magnet Nanti itu bisa dipraktekin Kayak gini Begitu teman-teman Ini informasi yang sangat berguna Ini baru real ya Penggunaan fisika di dunia nyata Bukan kayak yang bungkus gorengan tadi Emak nonton TV terus Yang gue tonton Apa ini? Ini tayangan apa ini? Teman-teman di TV Emang ada ya? Ini apa ini? Kalau aku lihat disini Ini adalah grafik Grafik apa ya ini? Ini menunjukkan Vektor kecepatan disini Mungkin disini Menunjukkan arah kecepatan Kalau nggak salah Ya kayaknya iya deh Ini yang ditunjukkan disini Soalnya vektor kecepatan Membentuk sudut teta Ini arah Y Ini arah X Dan ini adalah bendanya Bermasa M Seperti itu Cuman aku nggak tahu Ini tayangan apa Teman-teman di TV Jadi yang tahu Silahkan bantu komen Di bawah Say something smart Kowalski Katakan sesuatu yang Kedengeran pinter Kowalski If time is money Then technically An ATM is a time machine Jika waktu adalah uang Maka secara teknis ATM adalah mesin waktu Wait Wait Iya juga ya Iya juga ya ATM kan mesin-mesin uang ya Mesin buat narik uang Mesin uang lah ya Sementara katanya kan Waktu itu adalah uang Sehingga mesin ATM itu sama aja Kayak mesin waktu Wow Wow Jangan-jangan ini beneran Konspirasi Teman-teman Sebenernya Time traveler Penjelajah waktu itu Ada banyak banget Dan dia Biar Nggak ketahuan orang Dia menyembunyikan mesinnya Lewat mesin ATM itu Wow 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 Gila Nggak bisa jadi loh Ini kalau real Bener-bener mind-blowing Ini teman-teman Gila Gila kamu Kowalski Apakah manuk akal What What No Nggak mungkin ini Nggak Nggak manuk akal sih ini Nggak manuk akal Mungkin ini Pas fotonya Pas momennya Aslinya ini orangnya jatuh mungkin ya Gimana ya Bentar-bentar Gini-gini Disini orangnya ini punya beban ya Gaya beratnya Disini Kemudian Disini ada titik tumpu Kayak gini Yang mana Karena keduanya ini berjarak Harusnya muncul momen Dan kemudian Bergerak Alias Ya jatuh Harusnya jatuh loh ini Tapi entah kenapa Di gambarnya ini Nggak jatuh Nggak manuk akal Kemungkinan Kemungkinan Dugaanku ya Ya ini emang Pas fotonya Momennya sangat-sangat Tepat Sehingga kelihatan Seperti ini Atau Kalau memang pengen Biar orangnya ini Bisa seimbang Seenggaknya Orangnya harus Mungkin tangannya Rada maju ke depan Gini ya Terus sambil disini Bawa beban Beban apa gitu ya Sehingga disini Nanti kan muncul Gaya berat juga nih Nah Kalau kayak gini Nanti dia bisa Seimbang Nah Gini teman-teman Atau mungkin Di bagian yang Nggak kelihatan ini Orangnya sebenarnya Bawa beban Mungkin Mungkin kayak gitu Itu dugaanku aja Teman-teman Tapi kayaknya Nggak manuk akal deh Menurut kalian gimana Manuk nggak ini Ternyata Masa kecilku Penuh dengan Fisika Angry Birds Ternyata Game Angry Birds Kategorinya Fisika Luar biasa Tapi Emang sih Ya memang Memang bener juga Karena Angry Birds itu Dia mengaplikasikan Gerak Parabola Teman-teman Yang itu ada di Fisika Emang fisika Ternyata Masa kecil kita Penuh dengan Fisika Teman-teman Turunan yang Sebenarnya Wap Gila Ya turun sih Jongkok Ini gurunya Gila Kenapa Nginulisnya Sampai Gila Iya sih Turun sih Ini Beneran sih Turun Dari Papan Tulis Turun Sampai Lantai Tapi ini Bener loh Bener loh Ini materinya Beneran Tentang Turunan D Y Per DX Sama Dengan Y Aksen Sama Dengan Limit X Mendekati 0 Dan Seterusnya Ini memang Materi Turunan Dan Gurunya Ini juga Sangat-sangat Berdedikasi Tinggi Beneran Sampai Turun Dan Nulis Materinya Di Lantai The Real Turunan Derivative Wow Free Wi-Fi Ini siapa yang mau ngerjain The Wi-Fi password is the first digit of the answer Password Wi-Fi nya itu adalah digit pertama dari jawaban Dan itu caranya adalah dengan ngerjain soal ini Daripada susah-susah ngerjain soalnya mending dicoba aja ya Karena cuman satu digit ya Coba aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mending dicoba ya Atau kalau emang mau ngerjain ini juga bisa Caranya gampang temen-temen Kita cuman perlu nulis aja Integral kalkulator Nih Dan kita masukin persoalannya tadi Sehingga dapet disini hasilnya adalah P Oh ternyata ini tadi buat ngitung P Dan ternyata digit pertamanya adalah 3 Jadi passwordnya adalah 3 temen-temen Begitu caranya Fotokopian gini amat Fisika Minecraft Fisika grafik Minecraft Seorang pemain skip bermasa 50 kg Meluncur dari posisi A dengan lintasan Seperti Lintasannya Tentasannya Gak kelihatan Pak guru Soalnya ini loh Kotak-kotak titik A mana Ini titik B mana Gak kelihatan Gak kelihatan Gimana coba ngerjainnya Kalau grafiknya aja loh Gak kelihatan Ini juga grafiknya Kota-kota Ini bukan Minecraft ya Ini soal ujian kok ya Masih kota-kota Hukum alam Pasal 1 Wanita selalu benar Pasal 2 Jika wanita salah Kembali ke pasal 1 Pasal 3 Laki-laki selalu salah Pasal 4 Jika laki-laki benar Kembali ke pasal 3 Berarti seluruh buku fisika Yang pernah kita pelajari Salah dong Enggak lah Enggak lah Enggak lah Kenapa enggak Karena di foto ini Itu juga ada Marie Curie Ini kan Wanita teman-teman Perempuan Mungkin Mungkin ini semua hukum-hukumnya Udah dicek dulu ya Sama-sama Marie Curie Jadi tetap benar ya Berarti Udah dicek sama Marie Curie Maksudnya wanita selalu benar Enggak lah Ya namanya manusia itu Adalah tempat Salah dan lupa Teman-teman Jadi kadang benar Tapi kadang juga Salah Tapi kalau salah Balik lagi ke pasal 1 Wanita selalu benar Topik PDKT yang berbobot Jadi apa warna favoritmu Walah Stop berhenti Tanya pertanyaan bodoh Kayak gitu Kalau tanya ke aku Tanya sesuatu yang logis Dan dewasa Wah oke Jadi berapa mol sodium bicarbonat Yang dibutuhkan Untuk menetralkan 0,8 mililiter Of sulfuric acid Pada kondisi tekanan normal Dijawab dong Dijawab dong 0,03 mol NaHCO3 Wow Kadang kan kalau yang kayak gini Ntar kalau ditanya Yang serius-serius kayak gini Balik ya Oh warnanya biru Kesukaannya Warna favoritku biru Nggak ini dijawab Bener Gila ini terlalu Terlalu Savage ini Hukum 1 Newton Bener sih ini Bener sih ini Hukum Hukum Newton Pertama ini Bener temen-temen Yaitu Inersi ya Benda itu cenderung Untuk mempertahankan Kondisi geraknya Yang awalnya Diem Cenderung tetap diem Yang awalnya gerak Cenderung tetap gerak Dan ini karena awalnya Diem Terus temennya yang depan Ngegas Dia ketinggalan Bener ini Ini adalah Fisika di dunia nyata Temen-temen Dari tadi Fisika di dunia nyata ya Berarti kali ini Topiknya adalah Praktek fisika di dunia nyata Bule-bule Enggan melawan hukum Allah Pria ini Berani Berani Melawan hukum Newton Wow Wow Tetap ya Ibadah nomor 1 ya Temen-temen Walaupun disini Melawan hukum Newton Jadinya Keplesan Ini kan Bidang miring ya Dan yang namanya Bidang miring Itu Disini kita punya Gaya berat ya Ke arah bawah Kemudian Karena disini ada Sudutnya Sudut teta Gaya berat ini Punya komponen Ke arah sini W Sin Teta Satu-satunya Komponen gaya Yang bisa menahan Gaya ini Adalah dari Gesekan ya Temen-temen Gesekan dari Bidang miring ini Ini adalah F Gesek Yang mana Yang namanya Gaya gesek Disini Itu sangat dipengaruhi Oleh Masa orangnya Sama juga Koefisien gesek Dari celananya Berarti Makanya disini Karena Celananya coklat Ini koefisien geseknya Mungkin lebih tinggi Daripada Celana putih Dan ini dia Berhasil Mempertahankan Posisinya Dan si bucil-bucil ini Jatuh Ya seanggaknya Disini mereka Gak melawan Hukum agama Melawan hukum Newton Gak apa-apa Tapi jangan Melawan hukum agama Dan ya Demikan dulu aja Temen-temen untuk Reaction meme kali ini Kalau kalian suka Kalian bisa nonton Reaction meme yang lainnya Udah ada playlistnya Disini Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa